bimbing kami menuju customer journey-nya kirim.email dari sisimu ya, dari funnel-mu, misalnya salah satu campaign facebook-mu lah gitu, gimana prosesnya biasanya sederhananya, orang kita iklanin blog dulu di dalam blog, nanti orang visit, nah di dalam blog itu ada semacam kayak banner banner atau yang klik yang mengundang klik nah dari situ menuju ke landing page yang isinya lead magnet nah, orang masukin alamat email lead magnet, ini apa? apa ya, istilahnya ya orang masukin alamat email lah, jadi media yang digunakan adalah artikel blognya, nah dapat alamat email jadi lead magnet sesuatu yang nah, sesuai namanya magnet itu kan penarik lah sesuatu yang buat ditukar dengan alamat email orang lain, jadi kan kita mendapatkan alamat email dan kita menukarnya gitu kayak kita dapat alamat email orang lain yang memasukkan alamat email dapat yang dia inginkan nah, dapat alamat email nah, disitu ada autoresponder broadcast dan segala macamnya nanti dapat traffic lagi nah, dari traffic itu di retargeting di retargeting itu nanti dibagi menjadi beberapa tahap kalau di facebook kan ada kayak view content e-tukar inisi check out sampai purchase nah, di retargeting beberapa kali sampai purchase seperti itu sederhananya yang tadi masukin email gimana? kamu singkron langsung ke custom audience nah, masukin email kan dikirim dot email ada fitur buat naruh facebook pixel nah orang yang cuma buka email saja tapi dia tidak purchase langsung masuk custom audience kalau kalau dia purchase secara otomatis langsung tereksklude dari custom audience misalnya sudah tersisikan lah kalau belum ya akan dikejar terus ya, cuman itu ada batasnya ya jadi kan mengejar-mengejar customer ada batasnya jadi tidak selamanya mengejar ya kita kasih batas tujuh harian jadi kalau tujuh hari enggak minat dengan dikejar dikejar terus ya berarti emang kita cari customer lainnya calon customer lainnya oke, jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati